Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dimas Andi Setiawan Dari Departemen Teknik Mesin Industri Mahasiswa Mata Kuliah Wawasan dan Aplikasi Teknologi Disini saya akan mempresentasikan Sebuah topik dengan judul Indonesian Geothermal for Renewable and Clean Energy Seperti yang kita ketahui Bahwa Indonesia memiliki potensi besar Dalam energi panas bumi Dimana energi tersebut dapat dikonversi Menjadi energi listrik Yang sangat dibutuhkan oleh manusia saat ini Sustainable Development Goals Merupakan suatu rencana aksi global Yang disepakati oleh para pemimpin dunia Termasuk Indonesia Guna mengakhiri kemiskinan Mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan Pemanfaatan energi geothermal ini Dapat mewujudkan salah satu tujuan Dari SDG Pemerintah Indonesia merencanakan Bauran energi baru terbarukan Mencapai 23% pada tahun 2025 Dan naik lagi 31% pada tahun 2050 Sebaliknya Bauran energi dari minyak bumi Pada tahun 2050 Diturunkan sebarunya Sebesar 40% mulai saat ini Di tengah rencana transisi Penggunaan energi terbarukan tersebut Tidak banyak yang sadar bahwa Indonesia Memiliki potensi energi terbarukan Geothermal atau panas bumi terbesar di dunia Sampai saat ini Pemanfaatan potensi tersebut belum maksimal Jumlah potensi sumber daya geothermal Indonesia Sekitar 11.073 megawatt listrik Dan cadangannya sekitar 17.506 megawatt Kapasitas pembangkit listrik secara nasional Yang pada akhir tahun 2016 memproduksi listrik 59,6 gigawatt atau 59.600 megawatt Jika potensi tersebut digunakan semua Sebagai pembangkit listrik Maka akan menambah kapasitas Sebesar 18% dari total produksi listrik saat ini Penyebaran sumber energi geothermal Hampir merata di Indonesia Bisa ditemukan lebih dari 300 titik Dari Sabang sampai Merope Ada prinsipnya PLTP atau pembangkit listrik Tenaga panas bumi Merupakan pembangkit listrik tenaga uap Seperti pada umumnya Secara sederhana Cara kerja PLTP dapat digambarkan sebagai berikut Air disuntikan ke dalam perut bumi Dimana terdapat sumber panas alami Melalui injektor Air akan mengalami pemanasan Dan menjadi uap bertekanan Dan keluar melalui sumur produksi Uap yang keluar masih mengandung air Sehingga harus dilakukan pemisahan Antara uap dan air pada separator Dari sini uap kering akan menuju turbin Dan selanjutnya menjalankan generator Untuk digunakan sebagai pembangkit listrik Sedangkan airnya akan menuju kembali Ke dalam injektor Setelah uap menyelesaikan tugasnya Menggerakkan turbin Maka akan menuju kondensor Untuk dijadikan air kembali Air dari kondensor Akan didinginkan pada tanki pendingin Melalui sistem pendingin udara Untuk selanjutnya Air tersebut dapat diinjeksikan Kembali pada sumur injeksi Sekian presentasi dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!